Hari Kartini melambangkan perjuangan kaum perempuan dalam memperoleh kesetaraan gender. Kartini ingin para wanita Indonesia mendapatkan pendidikan yang setara dengan para pria dan juga membebaskan kaum wanita dari kebodohan. Hal ini sudah tampak di era globalisasi di mana banyaknya wanita yang telah mengenyam pendidikan yang tinggi dan mendapatkan jabatan yang tinggi sesuai dengan profesi baik di eksekutif, legislatif, BUMN maupun perusahaan swasta. Keinginan Kartini ingin agar wanita Indonesia meneruskan segala perjuangannya untuk menjadikan para wanita mendapatkan hak-haknya ini dimaknai oleh tiga serikandi Kabupaten Sambas, yaitu anggota DPD RI Perwakilan Kelimatan Barat, Haja Harubaiti Erdita Prabasa, Wakil Bupati Sambas, Haja Hairia, dan anggota DPRD Kabupaten Sambas, Rai Farida. Ketiga serikandi asal Kabupaten Sambas ini menyebutkan keinginan Kartini dalam memperjuangkan hak-hak para wanita kini tidak sia-sia. Dunia yang sudah modern ini pun tak luput menjadi perhatian para wanita Indonesia. Banyak para wanita Indonesia yang menyumbangkan ide-ide dan juga berkarya hingga diakui nasional hingga internasional sesuai dengan profesinya. Hari Kartini merupakan momentum untuk kita mengingat seorang wanita yang cerdas, di mana dia sangat berjasa bagi perjuangan hak-hak kaum perempuan di masa lalu. Dan seorang Kartini ini merupakan sosok yang fenomenal, dia telah membuka cakrawala bagi kaum wanita untuk berkibrah membangun bangsa. Dan perjuangan beliau itu tidak sia-sia. Sekarang banyak Kartini-Kartini yang sudah berjasa dan juga membangun negara, membangun daerahnya dengan ikut perpartisipasi ada yang menjadi anggota legislator, senator, kemudian kepala daerah, perwira tinggi, pendidik, dan lain-lain. Wakil Bupati Sambas, Haja Hayriah memaknai Hari Kartini sebagai kekuatan perlindungan terhadap perempuan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya undang-undang tentang tidak pinana kekerasan dalam rumah tangga, selain itu mencegah kematian ibu dan anak, kemudian banyak sektor yang kini melibatkan perempuan, seperti sektor pendidikan, kesehatan, serta perempuan yang duduk di jabatan penting di eksekutif maupun legislatif. Kartini itu adalah sebagai simbol dari perjuangan gerakan perempuan di Indonesia. Dengan simbol yang kita miliki saat ini seorang perempuan yang bernama Kartini, itu membuka wacana, membuka pikiran kita semua untuk memberikan yang terbaik dalam bentuk kegiatan. Apapun kegiatan itu, yang digunakan untuk kemajuan para perempuan. Misalnya lahir aturan-aturan yang pro terhadap perempuan dan anak, salah satunya adalah undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang tentang penghapusan perdagangan manusia, undang-undang perlindungan anak, undang-undang ketenang kerjaan, dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Di bidang pendidikan, kita terinspirasi bahwa pendidikan itu terbuka untuk semua orang, untuk laki-laki, perempuan, dan dimanapun sesuai dengan kemampuan. Dan di bidang kesehatan, kita juga terus berupaya untuk minimalisir angka kematian bayi dan angka kematian ibu yang melahirkan dengan terus meningkatkan prasarana dan sarana baik di bidang infrastruktur ataupun penyediaan sarana kesehatan dari mulai polidas, kemudian puskesmas, dan juga rumah sakit. Nah, di bidang politik tentu kita ingin keterwakilan perempuan semakin meningkat kalau selama ini 30 persen dalam undang-undang. Nah, kalau kita harapkan keterwakilan perempuan tidak hanya 30 persen, tapi bisa fit-fit di dalam arti 50 persen laki-laki, 50 persen perempuan. Sehingga apa yang dititipkan dalam bentuk aspirasi ke masyarakat, kelompok perempuan itu bisa terakomodir di para perempuan pengambil keputusan di legis laki. Dan juga di eksekutif, ini kan banyak juga para perempuan yang duduk di eksekutif, baik itu dia sebagai kepala bidang, kepala biro, kepala badan, kekastap ahli, ataupun dia sebagai asisten, bupati, dan wakil bupati. Nah, ini memberikan warna dinamika tersendiri bagi pemerintahan. Dan kita ingin kehadiran para perempuan ini memberikan kontribusi yang nyata dalam mengembang amanah untuk melaksanakan pembangunan. Sedangkan menurut anggota DPRD Kabupaten Sambas, Urai Farida mengungkapkan, hari Kartini yang ditujukan kepada kaum perempuan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan perempuan secara utuh, yakni memunculkan perempuan-perempuan Indonesia yang sehat, cerdas, bertakwa, berbudi luhur, dan aktif memberikan peran terbaik mereka bagi kemajuan bangsa. Makna hari Kartini menurut saya adalah kesempatan untuk pihak perempuan untuk mendapatkan sesuatu yang bersamaan dengan perempuan-perempuan lagi, karena kesempatan itu adalah perempuan itu sendiri yang akan mendapatkan kesempatan itu. Terkadang kita perempuan jarang untuk menerima apa yang dibayakan kesempatan kepada perempuan. Perempuan itu sendirilah yang akan menempatkan diri kita, supaya kita sepaham dengan kemampuan. Kartini telah membukakan pintu. Perempuan masa kini bangga karena emansipasi yang diperjuangkan oleh Kartini sudah dinikmati. Tidak ada lagi diskriminasi antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang. Tergantung perempuan mau dan mampu mengaktualisasikan diri. Bila nampak ketertinggalan perempuan, ini lebih karena faktor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi perempuan sehingga kurang dapat memanfaatkan akses yang tersedia. Din Ranova, CSM TV mengabarkan.